Hai, selamat datang kembali di channel Louis Dias 229 Hai, selamat datang kembali di channel saya Sorry ya, beberapa hari ini aku kayak jarang-jarang upload gitu Soalnya ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaiin dulu Jadi baru upload sekarang deh, tapi gak apa-apa ya Oke, jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dulu Kemudian pencet lonceng notifikasinya Biar kalian lebih update lagi video-video terbaru dari aku About beauty tips ataupun diet tips dari aku Jadi setelah beberapa hari yang lalu itu Aku riset beberapa Riset apaan sih kayaknya banget Kayaknya analisis Jadi setelah beberapa hari yang lalu Aku melihat analisis dari beberapa video aku Ternyata ada satu video aku yang peminat itu banyak banget Yaitu cara pembuatan lulur benda lotong Buat kalian yang udah nonton pasti tau ya kan Nah dari situ aku kayak menyimpulkan sendiri Jadi selama di rumah aja ternyata banyak banget Dari kita kaum ciwi-ciwi tentunya Yang mau perawatan Tapi perawatan itu dari bahan yang alami Dan bahan-bahannya juga itu yang mudah-mudah aja kan Yang simple aja tapi berhasil Nah jadi setelah beberapa hari ini Aku kayak gak ada waktu gitu buat penyuluran Dan baru ada waktu sekarang Jadi sekalian juga aku nge-share lagi ke kalian Dan lulurnya ini tuh tetap lulur dari bahan alami Dan bahan-bahannya juga itu mudah banget didapatkan Hanya dua bahan saja Jadi bahan-bahannya itu Ini dia Yang pertama ini tahu Bahannya dari tahu Ini kayak ukurannya kurang lebih 3 cm gitu Ini tahu yang belum selama sekalanya diolah ya guys Bukan tahu goreng ataupun tahu kutus Bukan ini tahu ya Tahu biasa aja sih Kemudian aku biasa campur dengan susu Ini ya susu denkau Susu andalan aku banget Dan sejuta manfaat Oke deh langsung saja kita ke cara pembuatannya Jadi untuk cara pembuatannya Terlebih dahulu tahunya ini dihancurkan Sampai teksturnya itu benar-benar halus Dan disini aku gak nambahin air ya Karena tahunya ini udah basah gitu Dan setelah tahunya udah halus Ini ditambahin dengan 1 sendok Makan susu bubuk putih Yang tadi ya kan Jadi takarannya itu kurang lebih 3 cm tahu Ditambah dengan 1 sendok makan susu putih Nah beauty setelah bahannya udah dicampur Dan udah nyatu kayak gini tampilannya Ini udah halus banget dan udah nyerap juga susunya Ini tuh udah bisa langsung diaplikasikan Ke kulit atau ke tubuh gitu Nah disini aku bakalan aplikasikan dulu Ke tangan aku yang ini Ini kayak sama aja sih Kalau kita pakai lulur Cuma ini kayak lebih lembut gitu Dan kayak gak ada scrubnya Nah guys selain kandungan vitamin dari tahu itu Ternyata tahu itu mampu juga mengangkat sel kulit mati loh Dan kalian tahu juga sendiri kan fungsi atau kandungan dari susu itu seperti apa Itu mampu mencerahkan kulit gitu Dan ternyata tahu selain untuk dikonsumsi atau dimakan Ternyata bisa juga dijadikan sebagai bahan perawatan Nah setelah udah diratakan seperti ini Sekarang kita tunggu dia mengering gitu Atau gak terlalu kering-kering sampai kering amat juga Ya kurang lebih 2 menitan gitu deh Ini ditunggu dulu Tangan aku lulurnya udah kering Dan sekarang aku mau gosok-gosok gitu Ini bentar banget kok keringnya Kayaknya gak cukup 2 menit gitu Dan gosoknya itu juga gak usah ditekan-tekan amat Soalnya itu dia kayak rontok dengan sendirinya gitu Kalian bisa lihat sendiri kan Oh my god Dakinya auto rontok semua Nah ini dia ini ini Aduh Nah setelah ini langsung dia dibilas dengan air hangat Atau air biasa juga gak apa-apa Oke sekarang aku mau bilas tangan aku dulu oke Tunggu ya Nah guys sekarang aku udah bilas Atau cuci tangan aku Dan ini dia hasilnya Oh my god Ini tuh lembut banget Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih cerah Dan lebih maksimal lagi Kalian tuh harus rutin pakai lulur ini Jadi But kalian yang kayak mau langsung instan gitu Itu tuh gak ada guys Gak ada Semuanya tuh butuh proses Harus butuh kesabaran Ekstra telaten dan rutin pemakaian Yang berduit aja tuh ya guys Buat ke salon Itu tuh harus berkali-kali Buat dapat yang maksimal Tapi ini kan bahannya Alami gak ada yang perlu dikhawatirkan gitu Kecuali kalian gak cocok gitu dengan susu ya Atau alergi susu kan biasanya ada juga tuh yang alergi dengan susu gitu kan Jadi buat kalian yang mau mendapatkan hasil yang maksimal itu tuh Semua perlu kesabaran dan rutin memakai apapun produk apapun itu Semua itu harus rutin pakai Kayak gak ada yang langsung putih instan gitu tuh gak ada guys Oke cukup sekian dulu ya dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa ya Buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini Silahkan subscribe dulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian lebih update lagi video-video terbaru dari aku Dan jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh social media yang kalian punya Kalau video ini bermanfaat Oke sekian dulu dari aku Bye-bye See you on my next video Aku mau lanjut luluran dulu ya guys Bye Sampai jumpa